Pemirsa jagung pakan ternak varietas RK457UM2 yang dibudidayakan kelompok tani sinar pagi desa Bintang Arab merupakan varietas baru yang memiliki kelebihan dengan tingkat produksi yang tinggi. Selain itu budidaya jagung juga menguntungkan petani karena selain dapat menjual hasil panen, bagian pohon jagung lainnya dapat dijadikan pakan sapi dan pupuk organik. Bibit jagung varietas RK457UM2 yang ditanam kelompok tani sinar pagi desa Bintang Arab merupakan salah satu benih jagung hibrida karya anak bangsa selain jenis JH37. Benih ini kualitasnya diakui secara nasional bahkan internasional. Pasalnya pada akhir tahun 2020 lalu benih jagung hibrida telah dikirim ke Thailand sebanyak 60 ton. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Tabalong, Saswoko mengatakan jagung ini merupakan varietas baru yang memiliki hasil produksi lebih besar dibandingkan varietas sebelumnya. Jadi varietas ini termasuk varietas yang baru ya, jadi kalau menurut informasinya kan produksinya lebih besar, produksi lebih tinggi gitu. Tadi dikatakan 5 sampai 12 ton itu tergantung dari kondisi lahan, kondisi lahan dan pemupukan. Kalau sesuai dengan SOP-nya ya bisa maksimal produksinya. Selain hasil produksi yang lebih besar, Ketua Kelompok Tani Sinar Pagi Desa Bintang Arab, Misran mengatakan, limbah hasil panen jagung juga masih bisa dimanfaatkan, seperti batang dan daun dapat dijadikan pupuk organik, sedangkan daun yang masih basah bisa dijadikan pakan sapi. Jenis itu, jenis jagungnya jenis apa Pak? Pakan atau konsumsi? Jenis pakan ternak, bukan konsumsi. Misalnya kenapa sih Pak jadi memilih jenis bibit itu, mungkin kayak kelebihannya gitu seperti apa sih Pak? Saat ini mungkin keperluan pasar, kita juga kemarin ada beberapa mengikuti study ke Playhari, ternyata di sana PT Kompet punya program untuk kita kontrak kalau memang jagung kita di tempat kita bagus, kita tentu kontrak harga yang cukup bagus, sehingga kita melihat ini ada peluang penjualan yang jauh bagus. Nah, kalau nantinya jagung untuk konsumsi, mungkin nanti dipasar lebih banyak. Jadi kalau untuk pakan, kita menjual skala besar-besaran mungkin bisa. Jagung yang termasuk ke dalam jenis tanaman serelia dipilih sebagai salah satu sumber pakan ternak. Karena jika dibandingkan dengan komoditas lainnya, jagung memiliki 70% karbohidrat, 10% protein, dan 5% lemak. Bahkan kandungan pati yang terdapat dalam jagung lebih dari 60% sampai 80%. Mohd Arya Aryadi, TV Tabalong, melaporkan.